Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Which is of course really different with the material in the previous meeting ya Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang materi yang baru Yang tentu saja berbeda dengan materi pada pertemuan sebelumnya ya And our material today is about procedure text ya Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang text procedure Baik, before we start to learn together regarding this material It is better for us to initiate our meeting today by resetting baswalah together Bismillahirrahmanirrahim Thank you very much Well everyone, in our daily life, we often do something Or make something, or even cook something But sometimes we do not know how to do something, how to make something Or even we do not know how to cook something That's why we need a guide ya And that guide can be called as a procedure text ya For example, recipe and book instruction Seperti itu Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat, melakukan, atau memasak sesuatu ya Namun terkadang kita tidak mengetahui bagaimana caranya melakukan, membuat, atau memasak sesuatu Oleh karena itu, kita membutuhkan petunjuk bagaimana cara melakukannya Dan petunjuk tersebut bisa dikenal dengan text procedure ya Seperti misalnya resep, resep ya Kemudian juga buku instruksi Seperti itu ya Kemudian kita lanjut ya We move to the next slide And this talks about definition of procedure text ya Untuk selanjutnya yaitu tentang definisi atau pengertian dari text procedure Seperti itu ya I took this definition from a certain website which is called britishcourse.com Jadi saya ambil definisi atau pengertian dari text procedure Dari website tertentu ya Yaitu britishcourse.com According to britishcourse.com In 2017 Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something Jadi menurut britishcourse.com Pada tahun 2017 Text procedure itu merupakan sebuah text yang menjelaskan atau membantu kita Bagaimana untuk membuat atau menggunakan sesuatu ya Oke Procedure text are text that explains how something works Or how to use instruction or operation manuals For example, how to use the video, the computer, the type recorder, the photocopier, and the fax Jadi untuk text procedure juga merupakan sebuah text yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja Atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual Contohnya yaitu bagaimana cara menggunakan video, komputer, alat rekam, mesin photocopy, dan bagaimana cara menggunakan vaksimil Begitu And procedure text are text that instruct how to do a particular activity For example, ya Recipe, rules for games, science experiments, road safety rules Jadi untuk text procedure juga merupakan sebuah text yang menjelaskan bagaimana melakukan aktivitas tertentu Contohnya yaitu resep, aturan permainan, experiment science, aturan keselamatan jalan raya And the last definition of procedure text is Procedure text are text that deal with human behavior For example, how to live happily and how to succeed Jadi untuk pengertian yang terakhir dari text procedure adalah Text procedure merupakan text yang berhubungan dengan perilaku manusia Contohnya bagaimana untuk hidup bahagia dan bagaimana untuk sukses Begitu And we move to the next line And this talks about end of procedure text Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan dari text procedure A procedure text aims at describing how something is done or made through a sequence of actions or steps Jadi text procedure itu bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan atau dibuat melalui serangkaian tindakan atau langkah Begitu Oke, we move to the next slide And this consists of generic structure Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang struktur umum dari text procedure Ini bisa dikatakan terkait dengan bagaimana cara menulis procedure Begitu There are three generic structures of procedure text Jadi ada tiga struktur umum dari text procedure Yang pertama yaitu goal atau tujuan Kemudian bahan atau materials Dan yang terakhir langkah atau step Baik Kita yang pertama terlebih dahulu yaitu goal In the model text, the title shows the goal that is name of the procedure to be carried out For example, how to make chocolate dipped strawberries Jadi untuk struktur umum yang pertama yaitu goal atau tujuan Di dalam model text ini Judul ya Menunjukkan tujuan yaitu nama prosedur yang akan dilakukan Contohnya, bagaimana cara membuat strawberry celup coklat Begitu This is followed with a list of materials That is a list of things which are needed in making the chocolate dipped strawberries Jadi untuk text procedure Itu diikuti dengan daftar bahan yang merupakan daftar hal-hal yang memang dibutuhkan Di dalam membuat strawberry celup coklat Dan yang terakhir struktur umum dari procedure Text adalah steps Atau langkah The next part refers to the procedure That the steps to be followed in making the chocolate dipped strawberries Bagian selanjutnya Yaitu mengacu pada prosedur Yaitu langkah-langkah yang harus diikuti di dalam membuat strawberry celup coklat Begitu And here is about characteristics Atau ciri-ciri dari text procedure A procedure text contains a lot of comments Imperative sentences Such as combined, deep, etc And time sequences such as first, second, etc Jadi untuk ciri-ciri dari text procedure Yaitu text procedure berisi banyak perintah atau kalimat imperatif Seperti menggabungkan, mencelupkan, dan lain-lain Dan juga urutan waktu Seperti pertama, kedua, dan selanjutnya Here is the example of procedure text Contoh dari text procedure Kita bisa lihat di sini ya Untuk contohnya The text procedure Tentang makanan How to make a special fried rice And here is about the assignment of procedure text Jadi, ini merupakan tugas dari Atau berkaitan dengan materi text procedure Oke, untuk tugasnya yaitu Please write an example of procedure text Untuk tugasnya yaitu Tolong tulislah sebuah contoh dari text procedure Well, everyone I think that's all about our meeting today Hanya itu Tentang materi pada pertemuan kali ini ya Okay, we close our meeting today By resetting hamdalah together Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a great day And see you next week